Kitab Mujijat Jelit 2 Bapak 4 Terbelalak matanya Bueh yang mendengar sang ibu memberi gelaran Giyok bin Longkun, si perjaka muka kemala, akan tetapi hatinya hanya ia sendiri yang tahu sangat bangga dengan gelaran baru untuk adik innya itu. Entah adik lian akur apa tidak dengan gelaran itu untuk adik innya. Demikian Bueh yang menanya pada hati kecilnya. Ibu terlalu berkelebihan menggelarkan adik in demikian hebat Bueh yang memancing ibunya untuk keluarkan pujian pula untuk adik innya. Anak yang memang harus diakui ia sangat cakep, jarang tandingannya. Coba kapan usianya sudah menanjak dewasa, kira-kira umur 20 tahun saja, pasti wajahnya yang cakep menonjol di antara pemuda-pemuda yang dikatakan tampan dan cakep wajahnya. Hatinya Bueh yang berdebaran mendengar perkataan sang ibu. Tanpa terasa berbayang wajah si jago cilik yang sekarang sudah salin rupa. Bagaimana mesra Kuein ketika memeluk dirinya dan menciumnya. Itulah saat. Saat kegembira yang tak dapat dilupakan seumur hidupnya. Untuk membalas budinya Kuein. Bueh yang sudah bertekad bulat untuk menyerahkan dirinya kepada si bocah. Ia ingin melayani Kuein sepanjang hidupnya. Tanpa terasa Bueh yang menyungging senyuman di wajahnya. Anak yang kau bangga dengan adik inmu tanya sang ibu. Bueh yang mengangguk. Bagaimana dengan Kim Ryong? Apakah sudah mengambil keputusan? Anak itu baik dan aku suka padanya, sahut Bueh yang. Cuma saja hati anak sudah dimiliki oleh adik in. Sukar anak melupakan ia yang mendidik. Anak sekarang punya kepandayan tinggi. Budinya ada sangat besar tak terlupakan. Sang ibu geleng-geleng kepala. Ia kewalahan dengan anak kandungnya yang kepala batu. Dalam hatinya sebenarnya ia sangat marah kepada anaknya itu, namun tidak berani mengutarakannya, sebab tanpa Bueh yang hari itu musnahlah kedudukan kau cu dari suaminya dan entahlah dengan nasibnya kalau sampai dua saudara sisim itu dapat merampas kedudukan kau cu. Ibu, perkara jodoh itu tak dapat dipaksa, menghibur sang anak. Ketika melihat ibunya tiba-tiba berkaca-kaca matanya menangis kalau seandainya Engko Leong setuju, nanti aku bantu cari untuk jodohnya yang setimpal. Sang ibu angkat mukanya mengawasi sang anak. Anak siapa yang kau akan majukan? Anak tanyanya, seraya menyekair matanya. Aku masih belum tahu, coba lihat saja nanti. Namun, janjiku ini tak mengikat, asal Engko Leong sudah terlebih dahulu mendapat jodoh, itu ada lebih baik lagi. Tegasnya jangan terlalu mengandalkan padaku. Sang ibu angkuk-angkukan kepalanya. Sementara itu di luar sudah bubaran dan masing-masing kembali ke tempat pekerjaannya. Tan Pangcu pamitan dari Tong Hang Kau Cu, bersama anaknya pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dengan rupa kegirangan Tan Pangcu berkata pada anaknya, anak Leong, sungguh calon istrimu itu hebat kepandayannya. Aku senang mempunyai mantu seperti ia, bagaimana kau pikir? Kim Leong ketawa getir mendengar perkataan Seng Ayah. Kau kenapa? Anak Leong tanya Seng Ayah heran. Ayah, kata Seng Anak, seraya ketawa getir, untuk dapatkan istri seperti adik yang sama saja seperti anak. Melamun memeluk rembulannya begitu tinggi kepandayannya, mana anak setimpal menjadi suaminya Seng Ayah terkekah-kekah ketawa. Anak Leong ia cantik dan kau cakap adalah jodoh yang setimpal sekali, perlu apa ilmu kepandain silat yang menjadi halangan. Asal suka sama suka urusan tinggi rendahnya masing-masing pihak punya kepandain silat tidak menjadi rintangan. Tapi ayah tidak tahu, sahut Seng Anak Lesu. Tidak tahu bagaimana Tan Pangcu kepingin tahu. Adik Hi yang sudah ada yang punya, jawab Kim Leong. Menghelah nafas. Kagetan Pangcu mendengarnya. Sebelum Seng Ayah menanya lebih jauh, Kim Leong lalu tuturkan kejadian pertemuannya dengan si jelita di Taman Bunga, bagaimana Bu E-H yang telah menjajal mewekangnya dan dikalahkan. Dengan terang-terangan Bu E-H yang telah mengaku bahwa dirinya sudah ada yang punya, jadi Kim Leong tak usah memikirkan pula kepada dirinya. Tan Pangcu yang semula kegirangan bakal dapat mantu begitu hebat kepandainya, sekarang menjadi lesu dan putus asa. Tapi ia masih belum mau menyerah, ia mau bujuk Tong Hongkin supaya menggunakan pengaruhnya sebagai ayah memujuk Bu E-H yang merubah pikirannya dan terima anaknya menjadi jodohnya. Malam titik. Tampak di rumahnya Tan Pangcu masih ada penerangan. Kiranya dalam rumah Tan Pangcu malam itu ada pertemuan di antara Tan Pangcu dengan istrinya dan Tong Hong Kau Chu bersama nyonya. Empat orang itu asik pada omong. Apa yang mereka bicarakan? Ternyata urusan perjodohannya Kim Leong dengan Bu E-H yang... Rupa-rupanya Tan Pangcu mau paksakan perjodohan dua anak muda itu dengan meminta Tong Hong Kau Chu dan istrinya unjuk pengaruhnya. Sebagai orang tua menekan anaknya supaya bersedia menjadi istrinya Tan Kim Leong, anaknya yang paling disayang. Adik Cheng sebagai ibu, pasti ada lebih leluasa memujuk anak Hyang, Aku tidak percaya kalau anak Hyang membandel kemauan ibu kandungnya demikian nyonya rumah mengutarakan pikirannya kepada nyonya Tong Hong. Enci, aku sudah berusaha sekerasnya supaya anakku bersedia menjadi istrinya anak Leong, tapi sampai sebegitu jauh menemukan kegagalan, karena anak itu kepala batu dan mengaku hatinya sudah dimiliki oleh adik innya, menerangkan nyonya Tong Hong. Ya, En So memang memegang peranan panting dalam perjodohannya anak Leong dan anak Hyang, maka aku minta Kasuka membantu sungguh-sungguh, tanpa Pangcu menimpati istrinya. Aku sudah berusaha, seperti barusan aku katakan, sahut nyonya Kau Chu. Tapi selalu gagal, kiranya anak Leong bukan jodohnya. Malah ia menawarkan jasa baiknya, kalau umpamanya anak Leong bersedia ia nanti akan carikan seorang gadis yang setimpal dengan anak Leong. Habis aku harus berusaha bagaimana lagi? Tan Pangcu dan istrinya kurang puas dengan jawabannya nyonya Tong Hong. Anak Aheng adatnya keras, aku khawatir kalau nanti ia salah mengerti bisa berabe, menyatakan Tong Hong Kau Chu. Menurut pikiranku, lebih baik kita jangan bicarakan urusan jodoh anak Hyang dan Leong biar kita bebaskan kewajiban kepada anak Hyang supaya ia mencarikan gadis yang setimpal untuk jodohnya anak Leong. Ya, tapi kapan itu bisa jadi menyindir nyonyatan umurnya si Leong? Sekarang sudah 24 tahun, kalau mesti menanti beberapa tahun lagi ia keburu tua. Tong Hong Kau Chu dan nyonya kewalahan melihat suami istri dari Pang Chu Cheng Leong Pang mendesak demikian rupa. Akhirnya perundingan tidak menghasilkan apa-apa yang memuaskan. Nyonya Tong Hong kemudian mengajak suaminya pulang, ketika melihat Tuan dan nyonya rumah makin lama makin tidak enak kata duanya yang diucapkan. Setelah berada di rumah sendiri, nyonya Tong Hong berkata pada suaminya. Chung Ko, Tan Pang Chu dan nyonya-nya kenapa begitu tidak tahu malu, mendesak mau menjodohkan diri anak kita kepada anak Leong. Sungguh aku tidak nyana. Kim Leong kita suka dan pandang ia sebagai anak sendiri lantaran anak itu baik pribadinya, kita juga kepingin ia berjodoh dengan anak Hyang, tapi lantaran anak Hyang sudah ada yang punya, bagaimana kita mendesaknya? Malah anak Hyang pernah kata, ia bukannya tidak setuju kepada anak Leong, hanya saja hatinya sudah diisi oleh lain orang. Dari sebab itu ia kasihan pada Kim Leong dan ia menawarkan jasa baiknya untuk memilihkan seorang gadis yang setimpal untuk menjadi istrinya anak Leong. Tong Hong kau cu baleng dua kepala. Aku juga tidak mengerti sikap mereka itu, katanya, mereka suruh kita menggunakan pengaruh kita sebagai orang tua untuk mendesak anak Hyang, mending kalau anak Hyang tidak salah mengerti, kalau ia salah mengerti berabe kita, sebab anak Hyang bukan anak dua lagi dan kepandainya sangat tinggi. Siapa bisa lawan kalau umpamanya ia marah? Suami istri itu berunding, akhirnya diambil keputusan untuk tidak menghiraukan permintaan tanpang Cu dan istrinya. Pada hari-hari berikutnya Nyonya Tong Hong tidak melihat Kim Leong datang mengunjungi rumahnya untuk duduk kongkau dengan Bwee Hyang hatinya menjadi herania lalu menanya pada anaknya. Anak Hyang, sudah dua tiga hari ini tidak kelihatan Kim Leong datang, Kenapa? Apakah kau berselisih dengannya? Bwee Hyang ketawa. Ibu, mana ia berani datang lagi, sebab anak sudah jelaskan bahwa anak sudah ada yang punya. Lalu Bwee Hyang menuturkan pertemuannya di Taman Bunga, bagaimana ia adul wakang dengan si anak muda, sebelum adanya kejadian rusuh dalam markas Nggo Tokau. Terbelalak matanya Seng Ibu mendengar ceritanya Seng Anak. Pantasan ia tidak datang dalam beberapa hari ini, dan mungkin ia bakalan tidak datang untuk selamanya, sebelum Tan Pangcu mendapat keputusan, berkata Seng Ibu. Keputusan apa? Ibu tanya Bwee Hyang kepingin tahu. Keputusan kau, suka menjadi menantunya, sahutnya Nyonya Tong Hong. Bwee Hyang ketawa. Orang tua itu mengharap yang tidak-tidak. Apakah anaknya tidak cerita, bagaimana ia mendapat malu di Taman Bunga? Hektometer orang begitu harus dikasih hajaran baru tahu rasa si Nona mulai tidak senang. Hajaran? Hajaran apa? Anak Hyang tanya Seng Ibu gugup. Biar anak nanti kasih hajaran pada orang tua tidak tahu diri itu, kata Bwee Hyang. Oh, jangan, jangan, anak Hyang. Kau mau bikin ribut di Ceng Liong Pang Seng Ibu dengan gugup melarang anaknya yang hendak menimbulkan onar. Bwee Hyang unjuk paras gemas. Meskipun sangat gemas Bwee Hyang tidak kata apa-apa lagi, melihat ibunya seperti ketakutan sekali. Pada malamnya dengan mengenakan Yaheng Ie, pakaian untuk jalan malam, si Nona sudah menyatroni markas Teng Liong Pang. Dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, Bwee Hyang tidak sukar untuk menemui rumahnya Seng Ketua Ia mengintip dari jendela, kemudian dengan berani Ia memasuki rumah Tan Pangcu yang waktu itu sedang pasang ngomong dengan istrinya. Anak itu tinggi kepandainya, tapi aku tidak percaya ia tidak kewalahan kalau dikepung oleh jago-jago pilihan kita. Bwee Hyang dengar Tan Pangcu berkata pada istrinya, lain jalan tidak ada, kalau ia sudah kenal kelihayan kita, pasti ia menurut untuk dijadikan istrinya anak peliong. Bwee Hyang tatkala itu sembunyi di balik tiang. Kalau kita menggunakan kekerasan demikian, artinya kita bertempur dengan oang orang Gou Tokau dan jadi bermusuhan Seng istri menyaut. Tidak apa-apa, memangnya kita takut dengan orang dua Gou Tokau Wujar Tan Pangcu. Tapi sebaiknya kita jangan lakukan kekerasan demikian, perhubungan kita dengan Gou Tokau menjadi terganggu. Kita tunggu saja bagaimana kabarnya dari mereka, kalau dalam beberapa hari ini tidak ada kabar berita apa-apa, terserah bagaimana kau hendak mengambil tindakan. Tan Pangcu rupanya setuju dengan pikiran Seng istri, maka juga ia tidak berkata apa-apa lagi untuk sejenak lamanya. Bwee Hyang masih tahan amarahnya. Ia tidak mau munculkan diri dulu dan mau menanti apa yang dikatakan lebih jauh oleh suami istri itu. Kalau kita dapat menantu seperti ia, sungguh ada satu keuntungan bagi perkumpulan kita, kita bertambah kuat. Maka dengan jalan apapun juga aku harus dapatkan anak itu sebagai menantu kita. Apakah sudah yakin mengatasi kepandayanya kalau kau keluarkan jago-jago pilihanmu? Aku sendiri kurang yakin mendengar anak Leong cerita bagaimana ia mengalahkan dua kakek sisim dengan hanya dilawan sama kegesitan badannya dia. Kita jangan mengandalkan orang-orang kita saja, sehingga kita juga berdua harus turun tangan untuk membantu semangat dan tenaga kepada orang-orang kita. Ah, aku sudah lama tidak menggunakan senyata, aku khawatir nanti salah tangan dan menjadi tawaan orang. Meskipun sudah lama kau tidak menggunakan senyata, tapi ilmu silatmu yang tinggi tentu kau tidak lupa, bukan Seng istri ketawa dipuji oleh suaminya. Kalau ia kita tangkap biar anak kita perkosanya, kalau beras sudah menjadi bubur, apa ia bisa bikin? Tentu akan menurut kepada anak kita, terdengar pula tanpa angcu bicara. Ah, jangan begitu, itu perbuatan tidak baik, sahut Seng istri tidak setuju. Kau bodoh, perbuatan itu dilakukan dengan sangat terpaksa, bukannya satu kejahatan ini hanya untuk membuat ia rela menjadi istrinya Kim Leong, setelah ia berasa dirinya dinodai oleh anak kita. Kau jangan pandang rendah si Kim Leong. Kalau si Kim Leong boleh jadi menurut dalam hal demikian, tapi Kim Leong adatnya lainnya satu anak baik, makanya aku sayang sekali kepadanya. Urusan itu kita bicara belakangan saja, nanti kalau kita dapat bekuk ia dan dibawa ke sini. Pasti Kim Leong akan melaksanakan perintah ayahnya, kalau nanti aku menyuruhnya, sebab itu bukan untuk kebaikannya sendiri juga untuk kepentingan kumpulan kita yang akan menjadi lebih berwibawa dan ditakuti. Terserahlah, bagaimana baiknya kau atur, sahut Seng istri. Tan Pangcu merasa senang istrinya dapat dibikin mengerti dengan maksudnya. Tiba-tiba, pada saat itulah keluar Bwee Hei yang dari tempat sembunyinya, hingga Tan Pangcu dan Nyonya menjadi kaget dan terbelalak matanya. Hei, kau sembunyi di situ mendengarkan pembicaraan kami, sungguhnya limu sangat besar sekali, apakah tak takut dibunuh oleh orang-orangku tegur Tan Pangcu pada si Nona? Bwee Hei yang tak menyahut, hanya ia bersenyum manis. Nyonya Tan bersengsem menampak kecantikannya si Nona dalam pakaian malamnya. Apa maksudmu datang kemari? Nona tanya Nyonya Tan setelah kagetnya hilang. Urusan kita, di mana untuk dibereskan jawab Bwee Hei yang dingin. Urusan apa? Kita tak ada urusan apa-apa kata Tan Pangcu. Hektometer tidak ada urusan apa-apa. Barusan kau mengatakan apa? Hektometer mau membuat susah menantu? Kau jangan mimpi orang tua orang sudah tidak sedih jadi menantunya mau dipaksa dengan segala jalan keji, apa macam kau menjadi orang tua. Marah sekali Tan Pangcu dimaki si Nona. Dengan mengandalkan kepandaianmu kau berani datang kemari? Kau boleh pandai bersilat, namun, di dalam markas Ceng Liong Pang kau jangan banyak lagak. Kau bisa masuk tapi untuk keluar lagi. Heim lebih susah kau naik ke langit. Maka, menyerahlah kau untuk menjadi menantuku yang tersayang. Kata-kata Tan Pangcu membuat sengit Bwee Hei yang sebaliknya menjadi takut. Jago betina kita besar nyalinya. Ia tidak takut dengan ancamannya Seng Ketua dari Gerombolan Naga Hijau, Ceng Liong Pang. Hatinya keras dan bertekad untuk mengasih hajaran kepada ketua yang tidak tahu diri itu. Hektometer kau mau membuat susah nonamu. Lihat aku nanti kasih hajaran pada orang tua yang tak tahu diri bentak Bwee Hei yang. Hei, Nona, kau mau bikin onar di markas Ceng Liong Pang tegur nyonya rumah. Kalian benar kau mau apa mengejek Bwee Hei yang, sikapnya sangat gagah. Kagum hatinya nyonya rumah nampak sikap dan kecantikannya si Nona. Nona Hiang, sebaik kau jangan membuat onar dan terimalah lamaran kita untuk mengambil kau sebagai mantu kami membujuk nyonya rumah. Kentut busuk membentak jago betina kita nyaring. Nyonya rumah tidak senang, Tanka, mari kita bekuk Nona liar ini serunya ke penggeseng suami seraya bangkit berdiri. Sekali lompat nyonyatan sudah menyambar pedang yang tergantung ditembok. Dengan pedang di tangan nyonyatan itu, merasa aman, sebab memang ia jago pedang sebelum menikah dengan Tan Pangcu. Hei hei tertawa nyonyatan, kau belum kenal liahainya Gin Engkam Siansui. Kalau sebentar melihat keliahainya si Elang Perak, barulah kau akan tunduk dan mengaku aku pantas menjadi ibu mertuamu. Gin Engkam Siansui, si Elang Perak jago pedang dari murid Kong Tongpei. Perjodohannya dengan Tan Pangcu di waktu mudanya juga dirangkap oleh pertandingan pedang. Tan Pangcu kalah sejurus oleh si Elang Perak, akan tetapi lantaran Tan Pangcu mempunyai paras cakap maka si Elang Perak rela menjadi istrinya. Ilmu pedangnya hebat bukan sedikit jago-jago pedang masa mudanya sinyonya yang terjungkal di tangannya. Sejak ia menikah dan ikutan Pangcu mengepalai Cheng Liong, Pang ia jarang memegang pedangnya dan berlatih. Sekarang, melihat Wee Hei yang kelihatan mau membuat tonar dalam markasnya, si Elang Perak kepaksa merabat pedangnya yang sudah lama tergantung ditembok. Wee Hei yang tadinya tidak ingin mencabut pedangnya, karena dengan mengeluarkan pedang berarti ia akan menumpahkan darahlah ingat pesan adik kecilnya, Kue Eng, supaya selanjutnya ia mengurangi pembunuhan namun, melihat Nyonya rumah sudah siap dengan pedang di tangan dan Tan Pangcu juga sudah menanti Nyonya turun tangan, maka terpaksa Wee Hei yang juga meloloskan pedangnya yang tajam. Aku tidak peduli Gin Eng atau Kim Eng, Elang Ngemas, tetap aku akan kasih hajaran, kalian boleh maju satu persatu atau mau dua-duanya tentang Wee Hei yang. Jumawa benar, kau nona, kata Sian Sui ketawa. Aku senang dengan sikapmu itu, makanya kau jadilah mantuku, jangan adu pedang. Nyonya rumah berkata sewajarnya, tapi Wee Hei yang salah mengerti, kiranya ia diejek oleh Sian Sui, maka hatinya menjadi panas. Kau kira aku barang murah boleh dibujuk? Hektometer Wee Hei yang mendengus. Tan ko biar aku yang maju dulu, kata Seng Istri, ketika melihat Wee Hei yang kepala batu ia berkata sambil menyerang si gadis. Cepat serangan dilakukan oleh Sian Sui, tapi lebih cepat Wee Hei yang berkelit. Dengan bacokan yang menyilang, sebagai balasan menyerang, Wee Hei yang bikin si jago pedang dari Kong Tong Pei kaget dan agak gugup, karena rambutnya hampir terkupas oleh pedangnya si nona jagoan. Hehe. Wee Hei yang ketawa, nampak lawannya gugup lantaran kaget. Jangan ketawa dulu, nona kata Sian Sui dan kembali ia menyerang. Kedua jago betina itu saling menyerang dengan seru. Benar-benar nama si elang perak bukannya percuma, sebab ia gagah benar memainkan pedangnya sekalipun jarang berlatih. Namun Wee Hei yang tidak jerih, malah makin kuat adanya lawan, jago kita makin bernapsu menggempurnya. Ketika melihat istrinya keteter, Tan Pangcu tidak tinggal diam, ia berseru. Sui Moai, apa boleh aku turun tangan membantu tidak usah, sahut seng istri yang terus bikin. Perlawanan walaupun sudah didesak oleh Wee Hei yang. Senang Sian Sui melihat permainan pedang Wee Hei yang di atas kepandainya, ia sangat menyayangkan kalau nona segagahin sampai jatuh menjadi mantu orang lain. Seberapa bisa ia bertahan dan mengeluarkan kepandainya dengan maksud menundukan si nona kosan, tapi Wee Hei yang makin lama permainan pedangnya makin mengherankan dan akhirnya si nyonya berkauk juga minta bantuan suaminya. Tan Pangcu cepat turun tangan. Bagus seru Wee Hei yang ketawa ngikik. Dua jago pedang mengerubuti seorang bocah, kau lihat nonamu nanti bikin kalian tak ada lubang untuk lari. Budak liar, kau jangan sombong bentak tan Pangcu seraya mainkan pedangnya lebih gencar. Tapi Wee Hei yang seenaknya saja menangkis dan menyerang lawan suami istri itu merasa kagum, penjagaannya menjadi agak lengah. Awas seru Wee Hei yang menyusul pedangnya berkelebat. Aduh seru nyonya rumah, berbareng rambutnya berterbangan kena di papas pedangnya Wee Hei yang. Tangannya memegangi kepalanya yang menjat gundul. Sian Sui menjadi sangat murka. Sekarang ia tak menyayangi lagi kepandainya Wee Hei yang, sebaliknya dengan murka sekali ia putar pedangnya dan menyerang dengan hebat. Wee Hei yang tidak jadi keder oleh karenanya, sebab hal demikian, ia sudah perhitungkan terlebih dahulu. Penjagaan diatur tebi cermat, menghadapi suami istri yang melanjutkan serangan-serangannya seperti air membanjir. Sinona baru pertama kali merasakan melawan musuh halot. Satu kali pedangnya Sian Sui mengarah tenggorokannya, ia berkelit, berbareng pedangnya dipakai menabas ke bawah, menghindarkan serangan pedang tanpa angcu yang mengarah perutnya. Sekali menjejak lantai, tubuhnya melambung dan berputar seperti gasing, hingga suami istri itu menjadi kaget, menggunakan ilmu apa sih nona itu? Dalam kagetnya, Sian Sui lupakan penjagaan, hingga rambutnya kembali terpapas makin pendek sedang tanpa angcuk ke bagian robek baju di bagian pundaknya. Untung baginya keburu mengengos, kalau tidak, pundaknya bakal terkupas pedang Wee Hei yang yang nyelonong tak bisa direm, Sian Sui dalam gusarnya menusuk dada Wee Hei yang. Si nona kali ini menggunakan luakangnya, ia menangkis pedang lawan dari bawah ke atas terang, terdengar suara keras dari bentrokan dua senyata. Sian Sui rasakan tangannya kesakitan, hingga pedangnya yang tergetar menjadi jatuh. Tanpangcu menggunakan kesempatan Wee Hei yang ketawa ngikik, menyabetkan pedangnya dari samping. Kembali Wee Hei yang melambung, kali ini kakinya bekerja, menendang pergelangan tangan Tanpangcu hingga pedangnya terlempar dan orangnya sendiri meringis-ringis kesakitan. Ia menjadi lengah ketika Wee Hei yang sudah tancap kaki lagi di lantai dengan sebat telah mendorong tubuhnya. Buk! Tanpangcu jatuh melosoh dan kepalanya membentur meja hingga tambah daging. Melihat sudah cukup ia memberi pelajaran, si Nona dengan ketawa cekikikan telah meninggalkan itu suami istri itu dengan jalan melompati jendela. Selaka tiba-tiba terdengar suara di sebelah kamar, itu adalah teriakan Wee Hei yang yang kurang waspada ketika melompati jendela, tubuhnya sudah kena di jaring. Kiranya, orang sudah mengetahui kena au dalam ruangan itu terjadi pertempuran, maka orang-orang Ceng Leongpang yang spesial memasang perangkap dengan jaring sudah berjaga-jaga di sebelah luar jendela. Ketika tubuhnya si Nona melayang keluar persis masuk ke dalam jaring yang sangat kuat. Tidak berdaya Wee Hei yang dalam jaring itu, sebab pedangnya tak dapat digeraki. Tubuhnya sudah terjaring seperti juga lepet oleh jaring perangkap tadi, sebentar lagi tampak Tanpangcu dengan istrinya keluar dengan ketawa-ketawa. Budak liar mengejek Tanpangcu, apakah salah aku bilang, bahwa kau bisa masuk sukar keluar? Nah, sekarang kau dapat buktikan. Wee Hei yang tidak menyahut ia putar otak kera bagaimana ia dapat mengatasi kesulitan itu? Anak-anak lekas bawa ia masuk ke dalam tahanan seru Tanpangcu, siapa setelah keluarkan perintah, dengan lantas sudah ajak istrinya Sian Sui masuk pula. Selaka pikir Wee Hei yang, sekali ini ia ingat apa yang dikatakan oleh Tanpangcu ketika ia mencuri dengar di balik tiang. Kim Leong akan disuruh perkosa dirinya supaya kalau sudah terjadi begitu ibarat beras sudah jadi bubur ia akan menyerah jadi mantunya Pangcu dari Cheng Leong Pang. Memikirkan akan nasibnya yang nanti mendapat hinaan, diam-diam si nona merasa cemas. Pikirannya melayang kepada Kwee Hei, entah lagi apa sekarang si adik kecil itu dilembah Tong Hangge sementara ia dalam bahaya malam ini. Pikirannya, biarlah kalau sampai kejadian aku diperkosa, daripada aku turut dijadikan mantunya Tanpangcu keparat itu lebih baik aku membunuh diri untuk mengunjuk kesetiaanku kepada adik-an. Biarlah dilain penitisan aku menuntut balas kepada Tanpangcu dan mengabdi kepada adik-an. Rupa-rupa pikiran mengaduk dalam otaknya si gadis jagoan. Ladi Gotong masuk ke dalam sebuah ruangan yang seram, remang-remang gelap setelah melalui lorong. Lorong yang berbulak-balik ia dijebloskan dalam keadaan masih teringkus di dalam jala. Kwee Hei yang coba mengerahkan lewakangnya untuk membuat putus jala yang meringkus dirinya, tapi sia-sia saja. Semua daya tidak berguna, pedangnya yang tajam tak dapat digerakkan karena seperti menempel dengan badannya. Setelah ditinggalkan berapa lama, Kwee Hei yang lihat ada orang masuk dan mendekatinya. Kiranya itu ada satu anak buah dari Ceng Leongpang yang bermuka bengis dan penuh berewakan wajahnya orang itu jongkok di dekatnya. Anak manis, sungguh kau cantik sekali. Katanya seraya mencolek pipi Bwee Hei yang putih halus, hingga si nona melotot matanya. Ingin Bwee Hei yang meremas tangan jahil itu, tapi ia tidak berdaya, dalam marahnya tiba-tiba terlintas suatu akal dalam benaknya. Dari merengut ia ketawa manis, hingga orang itu heran. To aku, namamu siapa? Tanya si nona ramah dan halus. Orang itu melengap. Aku Li Jing, penjaga tahanan di sini, sahutnya lantas. Li Jing begitu cepat menyahut, lantaran melihat si nona melirik dengan menggiurkan sekali kelihatannya. Li To Aku, kata Bwee Hei yang pula, kau bilang aku cantik, apa betul? Demi Seng Buddha, memangkah sangat cantik nona, sahut Li Jing? Habis, kalau aku cantik kau mau apa? Tanya si nona ketawa manis. Hatinya Li Jing berdebaran. Aku ingin mempunyai istri yang cantiknya seperti kau nona, sahutnya. Apa Li To Aku telah beristiri? Tanya Bwee Hei yang. Belum, belum, masih belum ketemu nona yang. Disetujui. Bagaimana kalau dengan aku, kau setuju? Terbelalak matanya si berewokan mendengar tawaran si nona. Tentu, tentu, cuma sayang kau menjadi orang tawanan perkumpulan kami. Li Jing berkata menghela nafas. Kalau orang tawanan kenapa tanya Bwee Hei yang dengan suara halus? Kau akan mendapat hukuman dari pangcu. Kiranya kau tega kalau aku mendapat hukuman dari pangcu. Kembali si berewokan terbelalak matanya dan menatap si jelita dalam remang-remang gelap. Ia tidak menjawab, hanya menundukan kepalanya. Li To Aku, kalau kau senang kepada kecantikanku, aku percaya kau juga senang menolongku. Kau tidak akan menyesal kalau mempunyai istri secantik aku, betul tidak Li To Aku coba kau pikir panjang, apakah kau tidak menyesal kalau calon istrimu sebagai aku ini mendapat hukuman dari pangcu? Li Jing tertegun mendengar perkataan si cantik. Memang ia menginginkan wanita cantik macam Bwee Hei yang itu, cuma si nona sudah terjatuh dalam tangan ketuanya, kira bagaimana ia dapat menolongnya? Dalam bimbang, tiba-tiba ia mendengar temannya memanggil Laoli, kau lama di dalam ada urusan apa? Lekas keluar, sebentar pangcu datang, kau bakal dapat hukuman rotan. Makin bingung Li Jing? Nona, maaf terpaksa aku harus menjalankan perintah pangcu. Berbareng Bwee Hei yang lihat si berewokan mengangkat tangannya yang memegang selembar kain berupa sapu tangan dan ditutupkan ke muka si nona. Bwee Hei yang tidak berdaya, sebentar lagi ia mengendus bau wangi dan perlanan lahan matanya dirasakan berat, akan kemudian ia jatuh pules. Kiranya selembar kain itu ada mengandung obat bius, yang membuat orang tidak sadarkan diri apabila mencium bau harum yang terdapat pada selembar kain itu. Kapan si nona tersadar pula, ternyata badannya sudah diikat kencang jadi satu dengan tiang yang terdapat dalam ruangan itu, rupanya tiang itu peranti menghukum orang, entah sudah berapa banyak orang yang dibelebet menjadi satu dengannya. Ketika Bwee Hei yang membuka matanya ia melihat sudah ada tanpangcu dengan istrinya yang mengawasi kepadanya dengan senyuman mengejek. Budak liar, kau sekarang mau apa mengejek si an sui, si elang perak. Kau mau bunuh, boleh bunuh, siapa suruh kau banyak bacot kata Bwee Hei yang ketus. Enak saja kau bicara, kata si elang perak, sekarang aku mau tanya kau lagi, kau bersedia tidak untuk menjadi menuntuku? Kalau bersedia, aku tidak tarik panjang kau sudah menghina aku dengan mengupas rambutku, sebaliknya, aku akan menikahkan kau dengan Kim Leong dengan segala kehormatan, lekas jawab. Bwee Hei yang berdiam dan tundukan kepala, lekas jawab bentak si elang perak. Bimbang pikiran Bwee Hei yang. Kalau aku menolak kau mau apakan aku tanyanya? Kalau kau menolak kau tahu sendiri kau bakal mendapat kehinaan, akan aku suruh orang perkosa dirimu dalam keadaan tidak berdaya. Kau jangan sekejam itu. Kalau mau bunuh boleh bunuh, aku menolak. Bagus seru si elang perak seraya mendekati si nona. Entah bagaimana ia bergerak, tahu-tahu baju Bwee Hei yang di bagian dada sudah derobek dan kelihatanlah dadanya yang putih meletak di bawah terangnya lampu, yang tatkala itu sudah dipasang terang dalam ruangan yang tadi remang-remang gelap. Bwee Hei yang melihat kesekitarnya, ternyata di situ tidak ada orang lain kecuali mereka bertiga, hingga perasaan malunya kurangan dengan terpentangnya ia punya buah dada yang padat menonjol bagus sekali. Lihat berkata pula si elang perak. Barang yang kau simpan baik-baik itu akan menjadi permainan dari orang yang akan mengambil kehormatanmu, kalau kau masih tetap membandel dalam keputusanmu. Maka itu, daripada kau terhina, terimalah lamaranku untuk kau menjadi istrinya anakku Kim Leong, ia toh bukan orang jelek-jelek. Bwee Hei yang menghela nafas. Ia menyahut, Bibi, anakmu itu memang ada anak baik. Ia sopan santun kelakuannya, wajahnya juga cakep dan tidak sembarangan pemuda dapat menandingi kecakapannya. Aku suka padanya, cuma saja aku sudah ada yang punya. Kalau masih bebas terang aku tidak menolak untuk menjadi menantumu. Siapa yang sudah mencuri hatimu tanya si elang perak. Hek Bin Sintong, jawab Bwee Hei yang tegas. Hek Bin Sintong, mengumam Tan Pangcu. Siapa itu Hek Bin Sintong tanya seng istri kepada Tan Pangcu. Aku juga hanya pernah dengar, tapi rupanya ia lihai menurut katanya Tong Hong Kau Chu, dibuktikan oleh terbirit-biritnya lari kedua kakek yang membuat huru hara di markas Ngotok Kau ketika mendengar disebutnya nama Hek Bin Sintong, menerangkan Tan Pangcu. Gin Eng Kam Sian Sui berdiam sejenak. Bwee Hei yang pikir ada harapan ia dibebaskan, melihat si nyonya seperti berpikir mendengar namanya Hek Bin Sintong. Tapi alangkah kagetnya si nona ketika si nyonya angkat kepalanya dan mengawasi kearahnya. Tangannya diulur, mencubit pipinya Bwee Hei yang hingga si nona berjengit kesakitan katanya. Kau begini cantik, jatuh di tangannya seorang bocah hitam, meskipun sakti, sungguh menyebakan sekali. Ia bukannya bocah hitam lagi sekarang, sebab sudah salin rupa menjadi seorang bocah yang sangat cakap bantah Bwee Hei yang. Tidak peduli ia hitam atau cakap, tetap kau harus tunduk kepada keputusanku. Kau terima tidak dijadikan mantuku? Kalau tidak tahu sendiri. Jengkelnya Bwee Hei yang saban-saban diancam. Dari jengkelnya ia menjadi nekat, katanya, manusia muka tebal, orang tidak sudah jadi mantunya dipaksa dengan ancaman yang bukan-bukan. Nah, kau boleh jalankan maksudmu yang busuk nanti juga Hek Bin Sintong akan datang kemari mengubrak abrik markas besar kalian dan membasmi seluruh rumah tanggamu sebagai pembalasan atas kematianku. Siapa bilang kau bakal mati? Tanya si elang perak heran. Kalau aku sudah dinodai, apa kau kira aku masih ingin hidup? Hektometer jangan kau mimpi sebegitu lekas aku tahu diriku terganggu, aku lantas akan bunuh diri. Si elang perak ragu-ragu kelihatannya mendengar si nona akan berbuat nekat. Kalau sampai kejadian demikian, jadi sia-sia saja maksud baiknya untuk mengambil gue-ehi yang sebagai mantu, malahan bakal mustahil kata-kata si nona menjadi kenyataan Hek Bin Sintong akan mengubrak abrik markasnya dan melakukan pembunuhan masal. Dalam ragu-ragunya si nyonya menatap wajah suaminya. Anak bandel bentak Tan Pangcu. Apa kau masih tetap dengan keputusanmu, menolak menjadi mantunya ketua dari Ceng Leong Pang? Itu sudah terang, kenapa mesti ditanyakan lagi sahut gue-ehi yang kalem? Baik kata Tan Pangcu. Sian Muai, jalankan terus maksud kita, biarlah Ceng Leong Pang menjadi korban dari tindakan kita. Ia berkata pada istrinya si elang parak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Lah menghampiri pula gue-ehi yang, kembali ia mencubit pipi si nona sehingga matang biru. Aku sayang sama kecantikanmu dan kepandayanmu, tapi apa boh buat? Berk menyusul terdengar suara kain robek, kali ini baju bagian perutnya si nona yang terobek panjang, hingga gue-ehi yang menjadi jengah dan ingin menutupi bagian itu, tapi tidak berdaya, karena kedua tangannya diikat kencang jadi satu dengan tiang. Untuk memaki dengan perkataan-perkataan kotor tidak ada gunanya ia pikir, maka tidak ada lain jalan, ia jadi menangis. Baiklah, dalam keadaan tidak berdaya kawakan diganggu kehormatanmu. Kata si elang parak seraya keluarkan selembar kain dari sakunya, dan ditutupkan ke mukanya gue-ehi yang. Kembali si nona mengendus bau harum seperti tadi dan matanya mulai berat mengantuk dan jatuh pulas kemudian. Entah apa yang akan terjadi dengan dirinya si jelita yang dalam keadaan tidak berdaya diikat jadi satu dengan tiang, dibius, dan, buat dada serta perutnya terpentang menantang bagi orang yang melihatnya. Bab 05. Angho Alobeo. Si nenek kembang merah yang meninggalkan Cho Ako tanpa permisi dari suhunya, Lam Hei Moli, bukannya tidak beralasan. Ia pergi lantaran cemburu pada suhunya, yang ternyata istrinya Kwee Chugie, orang yang sampai pada saat itu ia cintai. Maksudnya, dengan memoles Lein, Kwee In, wajahnya menjadi hitam legam, ia mau memikin Kwee Chugie datang meminta obat pemusnahnya, tidak taunya telah berkesudahan lain. Yang ia tidak mengira sama sekali, adalah Lam Hei Moli, yang menjadi suhunya, ialah istrinya Kwee Chugie, kalau ia tahu siang-siang, pasti si nenek akan pikir-pikir. Dahulu untuk menjadi muridnya Lam Hei Moli Sialeneng. Sejak dahulu ia gemas pada Kwee Chugie yang tidak menghiraukan cintanya. Di samping rasa gemas ia juga mengakui bahwa ia ada mencintai si cakap tampan Kwee Chugie, sejak waktu ia masih perawan ditampar oleh Kwee Chugie karena kelakuannya yang genit, kejadian itu sampai lewat puluhan tahun masih belum lenyap dari ingatannya. Lam masih terus penasaran pada si orang si Kwee, ia ingin balas membuat malu Kwee Chugie, namun ia tidak berdaya. Panas bukan main hatinya ketika ia ketemu Kwee Chugie di Coakok apalagi setelah mengetahui bahwa Lam Hei Moli adalah istrinya si orang si Kwee. Maka itu, dengan tidak banyak mulut, diam-diam ia sudah meninggalkan Coakok. Ang Hoaobo adalah satu wanita cantik di masa perawannya, masih bernama Tenggo Atgau, sayang wajahnya yang cantik kena dihembus hawa racun yang dimasak hingga wajahnya berubah hitam dan jelek. Seperti juga hal itu terjadi dengan Kim Popo alias Kong Kim Niu, baka buku bocah sakti. Dengan wajah yang jelek tambahan dirinya berpakaian seperti nenek-nenek, maka Ang Hoaobo persis satu nenek tua, sebenarnya, badannya masih kuat dalam memasuki usia setengah abad. Masih pada kencang, tak kalah dengan wanita-wanita dari usia 30-an. Apalagi ia merawat dirinya dengan menggunakan luekang yang tinggi, tak gampang dirinya menjadi reyot. Ang Hoaobo nafsunya masih besar dalam soal hubungan seks, maka dengan kehilangan Siao Chuleng, yang ia tidak tahu kemana perginya, membuat ia sering uring-uringan kehilangan partnernya. Ang Hoaobo tak tahu kalau Siao Chuleng sudah tak ada pula di dunia, karena tenaga pukulan membalik ketika ia menyerang si bocah sakti Kwein. Dalam perjalanan menjauhkan diri dari Coakok, Ang Hoaobo tak tahu ia harus pergi kemana untuk menumpangkan dirinya. Tak ada teman yang untuk diajak berdamai, yang biasanya ia suka berdamai dengan Siao Chuleng ketika ia masih hidup, Ang Hoaobo terus mengikuti kakinya kemana Seng Kaki mengajaknya jalan. Tahu-tahu dalam waktu hari menjelang sore, ia sudah dibawa ke tepi sebuah sungai kecil yang airnya mengalir sangat jernih sekali, di situ adalah daerah pegunungan yang jauh ke sana sini, hanya rimba pepohonan yang terbentang tak jauh dari mengalirnya sungai kecil itu. Tad kala itu Ang Hoaobo baru sadar bahwa ia sudah berjalan jauh dan mulai merasakan sangat haos, cepat-cepat ia menghampiri tepi kali, merebahkan badannya tengkurap untuk menyendok air sungai dengan tangannya. Selain ia melenyapkan rasa khasnya dengan air yang disendok oleh tangannya, ia cacapi kepalanya hingga ia merasakan sangat adem dan bersemangat. Tiba-tiba ia melihat bayangan wajahnya pada permukaan air, ia jadi menghela nafas, katanya pada diri sendiri. Goat go, kalau saja wajahmu tidak terkena racun, pasti kecantikanmu sampai sekarang masih belum hilang. Lihat, ini semua masih kencang. Si nenek berkata sambil meremas-remas bukit dadanya, yang menonjol keras, tidak riut seperti nenek-nenek biasa. Sambil meremas-remas buah dadanya dan ketawa bangga, tiba-tiba ia merasa cemas, mengingat siau culeng sekarang sudah tidak ada di dampingnya. Ia merasa khawatir buah dadanya akan mengendor, lantaran tukang merawatnya, siau culeng, sudah tidak ada. Buah dadanya Ang Hoa Lobo yang kian mengencang berkat kepandainya si iblis alis buntung, yang setiap mau bersatu badan dengan si nenek terlebih dahulu. Ia sedot dan kemoti buah dadanya si nenek hingga si nenek menggeliat-geliat saking nikmatnya dan kejadian itulah selalu terbayang di depan matanya Ang Hoa Lobo. Tampak si nenek matanya berkaca-kaca menangis kehilangan orang yang biasa menghiburnya dan memberi banyak kesenangan kepadanya lah berpaling kesekitarnya, ia dapatkan dirinya sendirian di tepi kali itu. Seperti tidak percaya, bahwa tubuhnya masih pada kencang, si nenek sudah membukai satu persatu pakaiannya, sehingga tidak ada sehelai benang pun menempel pada badannya. Ia bercermin di permukaan air, seraya berseri-seri dan ketua tangannya menelusuri badannya sendiri. Seraya memencet-menceknya dan ia dapat kepastian semuanya masih kokoh kuat. Matanya memandang pada kulitnya yang putih halus, ia mengusap-usap perut dan pahanya yang putih halus dengan perasaan sayang. Melihat keadaan si nenek waktu itu, tidak beda ia seperti orang yang sakit ingatan, dengan tiba-tiba telah membukai pakaiannya dan telanjang bulat seraya ketawa-ketawa dan kedua tangannya tidak hentinya merabah sana-sini pada badannya sendiri. Sebaliknya untuk si hidung belang, melihat tubuh si nenek yang putih mulus dan tidak sehelai benang pun yang menutupi badannya, pasti akan tergetar jantungnya dan mungkin lompat dengan tiba-tiba atau sedikitnya mendeprok lemas di tanah. Terlancur sudah membuka seluruh pakaiannya Anghoa Lobo sudah turun mandi di kali. Ia rasakan air sungai yang mengalir bening itu sangat adem dan semangatnya telah pulih, yang tadinya sangat lesu memikirkan akan nasibnya. Sungai itu tidak seberapa dalam, si nenek dapat merendam dirinya denak gembira sekali. Malah terdengar suara tertawanya yang ha-ha-hihi, persis seperti orang gila, sebab di situ ia hanya sendirian. Setelah merasa cukup ia merendam dirinya, ia naik kembali ke darat dan perlahan-lahan mulai mengenakan kembali pakaiannya. Menuruti hatinya ia ingin terus dalam keadaan tidak berpakaian, untuk memamerkan tubuhnya yang putih mulus tidak bercacat, untuk menutupi kejelekan wajahnya yang cacat, namun ia tak dapat melakukan itu oleh karena dilarang oleh pergaulan sopan. Dengan perasaan menyesal ia pakai bajunya terlebih dahulu, sedang bagian bawahnya ia biarkan terbuka dahulu. Kemudian ia duduk pada sebuah batu yang tidak jauh dari sungai itu. Ia melamun rupanya, sebab tidak lagi ia berseri-seri, sepasang matanya yang halus tajam memandang jauh ke depan. Di belakang batu itu ada pepohonan yang tumbuh lebat, muka Anghoa Lobo tidak memperhatikan belakangnya dan ia melamun dengan memandang ke depan. Beberapa kali terdengar ia menghela nafas, asik rupanya ia melamun. Ia menunduk dan memandang kedua belah pahanya yang montok halus, mengapit bagian yang paling disukai oleh lelaki rakus. Ia ketawa perlahan, ia bergumam. Masih boleh, masih tahan beberapa tahun lagi, ia gemuk dan indah sekali. Hihihi. Entah apa yang dimaksudkan dengan perkataan Anghoa Lobo, hanya batu yang didudukinya saja rupanya di situ yang mengetahuinya. Tampak si nenek sambil mengelus-elus kedua pahanya yang montok telah tertawa ngikik, kemudian dengan malas ia bangkit dari duduknya. Adikim, kau sedang melamun apa? Tiba-tiba Anghoa Lobo dengar orang menegur dari belakangnya, justru ia sedang hendak melangkah pergi. Ternyata Anghoa Lobo bukan sendirian di situ. Kaget bukan mainnya, cepat ia lompat menghampiri pakaiannya dan mengenakan dengan cepat sekali. Baru saja ia kelar mengenakan pakaian bawahnya, orang yang menegur tadi sudah berada di dekatnya dan tahu-tahu ia dirangkul dari belakang dan dicium tengkuknya. Adikim, kau jangan malu-malu terhadap kokomu sendiri, bisiknya, seraya dengan kurang ajar orang itu telah merabat teteknya si nenek kembang merah hingga seketika berdebaran hatinya. Ia tidak berontak dan biarkan orang permainkan barang yang paling dihargai oleh setiap wanita, tapi oleh si nenek rupanya telah obral murah. Melihat Anghoa Lobo diam saja, orang itu makin berani dan tangannya tidak berhenti pada buah dadanya saja, juga menjelajahi keseluruh tubuh sampai di bagian bawah hingga Anghoa Lobo bergemetar tubuhnya pada saat tangan orang itu menyentuh bagian teriarang. Adikim, sungguh tubuhmu kencang seperti perawan saja titik. Oh, adikim kau lupa dengan percintaan kita dulu oh, adikim, kau jangan menolak. Demikian orang itu berkata merayu, dan Anghoa Lobo masih dalam saja seluruh tubuhnya menjadi permainan orang lelaki asing itu. Ia tundukkan kepala malah, seperti tidak mau dikenali oleh si lelaki asing. Sepintas pandangan ia dapat lihat lelaki itu cakep dan kuat badannya seperti siau culeng pasangannya, maka ia senang dirangkul dan senang dengan perkataan merayu, cuma ia tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh orang lelaki itu. Kelihatannya lelaki itu sangat menyintap pada adikim itu, begitu juga pelukannya ada demikian mesanya. Apa adikimnya bisa menerima tangan nakal dari lelaki ini tanya Anghoa Lobo dalam hati kecilnya? Aku harap Kasuka memaafkan perbuatanku tempoh hari, Anghoa Lobo kembali bisikan lelaki itu, sementara. Kedua tangannya kembali sudah pindah ke dadanya, dan si nenek pun masih terkenang hubungan mesranya, sementara gumpulan bulat dadanya diremas-remas. Kelakuan demikian ia sudah menghadapinya dari siau culeng, namun kali ini yang berbuat demikian ada seorang lelaki asing, makanya hatinya berdebaran keras. Kau selalu akan memaafkan kokomu, adikim. Dengan suara halus lelaki itu menyambung perkataannya dan mencium lehernya dari belakang, hingga bergejolak hatinya Anghoa Lobo. Hanya lantaran pada suatu saat hati kokomu hilap maka koko sudah melakukan perbuatan yang membuat adikim tidak senang, tapi ingatlah akan kecintaan kita tempoh hari. Kalau saja suko siau culeng tidak mengadu biru di antara kita, pasti kita tidak menemukan kegagalan dalam percintaan kita, oh, adikim. Tanda petik. Kali ini Anghoa Lobo hatinya berdebaran lain, ia berdebaran hatinya oleh karena mendengar disebutnya nama siau culeng yang telah hilang entah kemana perginya. Ketika kembali lelaki itu dengan mesra memeluk rapat dadanya, Anghoa Lobo sebenarnya ingin membiarkannya sebab dirasakan hangat sekali dalam pelukan lelaki asing itu, cuma saja ia tidak tahan untuk mengetahui halnya siau culeng, silblis alis buntung yang meninggalkan dirinya tanpa memberitahu apa-apa. Ia coba berontak perlahan untuk meloloskan diri dari pelukan orang, tapi lelaki itu kembali berbisik di telinganya. Adikim, kau marah padaku oh, adikim. Ketika kembali bisikan itu disusul dengan tangannya yang nakal bermain di antara pahanya, hingga Anghoa Lobo tidak tahan merasa geli dan cekikikan ketawa. Orang itu seperti kaget mendengar suara cekikikan ketawa wanita yang dipeluknya, sebab suara itu ada asing bagi pendegarannya maka ia telah putar membalik badannya Anghoa Lobo, hingga sekarang mereka jadi berhadap-hadapan. Hei, kau titik kau bukan adikim, seru laki-laki itu kaget dan melepaskan tangannya yang masih merangkul si nenek kembang merah. Memang juga aku bukan adikimu, kenapa kau terus-menerus merayapi tubuhku sahup tanghoa Lobo dengan wajah gusar? Maaf, maaf, aku sudah salah mata, kata lelaki itu gugup. Enak saja kata-kata salah mata, sahup tanghoa Lobo dengan suara keras. Apa tanganmu yang nakal tadi dapat dimaafkan? HMM enak yang menyelusuri tubuh orang, untung aku sudah berpakaian, kalau tidak, entah kau buat apa atas diriku? Orang itu pucat mendengar si nenek menyemprot pedas. Wajahnya merah jengah, katanya. Harap kau suka memaafkan akan perbuatanku yang tidak bagus barusan, sebab benar-benar aku kira kau adalah adikimku. Orang itu berkata seraya putar tubuhnya hendak berlalu. Berhenti bentak anghoa Lobo. Enak saja kau mau meninggalkan aku begitu saja, setelah berbuat tidak bagus barusan, kau barus mempertanggung jawabkan perbuatanmu. Orang itu merandek dan kembali memutar tubuh menghadapi si nenek yang dalam keadaan gusar kelihatannya. Matanya menyalah menembusi jantung, hingga diam-diam si lelaki asing itu terkejut. Diam-diam ia berkata pada dirinya sendiri, wanita ini perawakannya peisis seperti adikim, aku jadi kesalahan melakukan apa-apa yang tidak bagus. Sekarang ia begitu marah, apa jadinya nanti? Dilihat dari matanya yang menyorot tajam, pasti kepandainya tidak dibawah dari adikim. Pasti ia mempunyai lukang tinggi dan bagaimana nanti aku kena dihajar oleh tongkatnya yang berat. Seria ia berkata-kata dalam hatinya, matanya melirik kepada anghoa Lobo, yang bobotnya paling sedikit juga 80 kati, lebih bedan ar dari tongkatnya orang yang ia impikan, adikimnya. Tapi ia ada satu lelaki licin, maka dengan wajah ketawa-ketawa, ia menanya, adik, kau menahan aku ada urusan apa? Senang hatinya anghoa Lobo dipanggil adik. Ia merasa bahwa dirinya ada lebih muda dari orang lelaki itu, yang parasnya cukup tampan. Parasnya si nenek kembang merah yang tadi beremut marah, tampak berubah lunak dan mesem kepada si lelaki di depannya tatkala mendengar orang memanggil adik kepadanya. Kau siapa sebenarnya? Tanya anghoa Lobo. Aku desem, mohon maaf atas kelakuan barusan, sahutnya lantas. Siapa adikim itu yang kau maksudkan? Tanya pula anghoa Lobo. Oh, ia adalah adik seperguruanku, sahut desan adikimu itu siapa nama penuhnya dan anaknya? Siapa? Nama adikim ialah Kongkim Nio, putra dari Kongtekli yang dihoaim. Tanda petik. Terkejut hatinya anghoa Lobo mendapat keterangan itu. Kongkim Nio, ia membatin dalam hatinya. Ia adalah musuhku dalam percintaan merebut siau juleng. Tidaknya nasi kim mempunyai pacar yang begini gagah dan kuat, badannya tinggi besar menjadi impian tiap wanita juga kecintaannya yang dulu-dulu tidak menjadi padam oleh wajahnya si kim yang sudah berubah jelek itu, seperti dibuktikan oleh rangkulannya lelaki di hadapannya yang mesra dan bisikannya yang merayu, aku dengar barusan ketika memeluki diriku. Ah, benar-benar si kim sangat beruntung. Tidak, seperti juga dengan siau juleng, cintanya aku akan rebut pula, biar ia mampu selantaran gemas padaku yang menjadi cumi-cumi dalam sejarah hidupnya. Aku benci si kim, yang berlagak lebih cantik dari ku titik. Kong kim Nio yang dimaksudkan adalah kim popo. The Sam sudah keliru menganggap bahwa Ang Hoa Lobo adalah kim popo, sebab perawakannya hampir sama, lagi pula melihat sekelebatan wajahnya pun ada sama korban dari hawa racun, hitam dan rusak. The Sam sejak berpisah dengan kim popo, selalu ia buat pikiran bekas kecintaannya itu. Ia mau menemukan pula dan perbaiki kesalahannya, sehingga kim popo berbalik hatinya dan melupakan dosanya yang serakah hendak memiliki tiam hiat pit koat. Ia percaya kim popo akan mengampuninya manakala ia timbulkan soal dulu-dulu di mana kim Nio pernah menjadi kecintaannya. Ia tahu kebiasaan kim Nio alias kim popo suka menjelajahi pegunungan, maka sudah lama ia menyelidiki jejaknya seng bekas kecintaan wajahnya kim popo memang sudah jelek sekarang, tapi ia tahu bahwa tubuhnya masih kencang mulus karena dirawat sempurna berkata wekangnya yang tinggi. Itu ia dapat buktikan, ketika pertama kali ia bersuap pula dengan kim popo setelah wajahnya jelek, ialah ketika mau menguber kim Wan Tauto yang merampas kitab tiam hiat, ilmu menotok, dari tangan kim popo. Pada saat mana, The Sam mencekal lengan kim popo yang halus putih, buah dadanya masih padat berisi naik turun ketika kim popo menarik nafas. The Sam dikala itu sebenarnya sudah mau merayu pada kim popo, dan melampiaskan rindunya akibat cintanya yang terhalang oleh Xiao Chu Leng, namun, tak dapat ia berbuat demikian oleh karena pada waktu itu kim popo sangat tergesa-gesa untuk menyusul kim Wan Tauto guna merebut pulang kitab tiam hiatnya. Dengan care, tidak terduga-duga ia menemukan Ang Hoa Lobo yang ia anggap kim popo di tepi sungai, sedang tengkurut menyendok air sungai untuk menghilangkan rasa haus. Ia tadinya lantas mau menghampiri dan menegur Ang Hoa Lobo yang dikira kim popo, namun, keinginan itu ia batalkan tal kalau wanita di tepi sungai itu dengan tiba-tiba telah meloloskan pakaiannya satu per satu. The Sam berdiri bengong dari kejauhan menyaksikan tubuh yang halus mulus serta padat, melayanglah seketika pikirannya kepada jaman mudanya waktu kim popo jatuh dalam pelukannya di taman bunga dan dikecutnya beberapa kali wajahnya yang cantik. Ia tak melupakan kim popo alias kong kim nio saat itu matanya redup-redup basah dengan bibir gesmetar. Menantang kasih, ia menundukan kepala dan mencium penuh mesra bibir yang gemetaran dan tampaklah kim nio matanya berkaca-kaca menangis saking merasa bahagia untuk kejadian yang dialaminya itu. Kini ia menyaksikan wanita yang diimpikannya itu berdiri dengan tidak sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya, hatinya bergejolak tidak tenang. Oh, pikirnya, bagaimana bahagianya ia kapan dapat merangkul tubuh yang indah itu, tangannya dapat berkeliaran atas tubuh yang serba padat itu. Hatinya cemas nampak wanita di tepi sungai itu telah meradam badannya telah naik ke darat dan mengenakan pula pakaiannya, namun, terhibur juga ketika menyaksikan Ang Hoa Lobo hanya mengenakan pakaian bagian atas saja, sedangkan bagian bawahnya masih tetap telanjang. Di balik pohon yang, ebat ia menyaksikan keindahan bagian bawah Ang Hoa Lobo, tatkala si nenek menghampiri batu dan duduk di atasnya terus melamun. Desem tatkala itu, hanya ia sendiri yang tahu, bagaimana keras menahan debaran hatinya. Ingin ketika itu ia memeluk Ang Hoa Lobo dan meremas-remas kedua pahanya yang montok berisi. Ia menyesal telah keluarkan tegurannya, sehingga wanita yang diimpikan itu cepat meslompat menghampiri pakaiannya dan dipakai dengan cepatnya, hingga lenyaplah semandangan yang mengasyikan barusan. Kini ia dapat kenyataan, bahwa wanita itu bukannya Kong Kim Nyo alias Kim Popo yang sering ia impikan. Kau mengatakan namanya Siang Chuleng, siapa itu Siang Tin Leng, menanya Ang Hoa Lobo pura-pura tidak kenal dengan nama partnernya. Siang Chuleng adalah kami punya suko, jawab Desem. Kenapa Siang Chuleng? Apa ia mengganggu percintaanmu dengan Kim Nyo? Tanya lagi Ang Hoa Lobo kepingin tahu. Tampak wajahnya Desem berubah guram. Dengan suara gergetan ia berkata, Siang Chuleng sudah merebut Kim Nyo dari tanganku. Sukoku itu orang jahat, setelah ia dapatkan Kim Nimar masih belum puas dan membuat perhubungan dengan seorang gadis nama Teng Goat Go, kemudian kabur dengan gadis itu. Kim Nyo diterlantarkannya. Bagaimana kau tahu Siang Chuleng direbut oleh Teng Goat Go? Ini aku tahu dari mulutnya Kim Nyo sendiri, ketika belum lama berselang aku ketemu dengannya. Hatiku panas, ingin aku menampar sekali mukanya Teng Goat Go yang telah merebut suaminya adik Kim. He he, kau mau menampar Teng Goat Go? Tuju Ang Hoa Lobo ketawa. Asal kau ketemu dengan Teng Goat Go, bukannya kau menampar, malah kau bisa-bisa ditampar dan tekuk lutut menahan cintanya. Kau tidak tahu, gadis Teng Goat Go itu sangat cantik. Lebih cantik dari si Kim Nyo, matanya Siang Chuleng mudah tergila-gila kepadanya. Desem berdiri heran mendengar perkataannya Ang Hoa Lobo. Adik, apakah kau tidak salah berkata? Adik Kim sangat cantik, mana ada gadis yang dapat mengalahkan kecantikannya bantah Desem, melindungi kecintaannya. Lelaki Tolol, asal kau ketemu Teng Goat Go, pasti kau akan kesemsem dan jatuh berlutut minta cintanya seperti aku katakan tadi. Ang Hoa Lobo menegaskan. Desem jadi tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya, tidak percaya, katanya pasti. Dalam pikiranku, hanya adik Kim wanita cantik menarik, tidak bakal ada wanita lain yang merubah pikiranku itu. Ang Hoa Lobo tertawa terkekeh-kekeh. Ia berkata, asal kau ketemu Goat Go, orang Tolol, kau akan merangkul padanya dan membisiki kata-kata merayu serta tanganmu tidak bisa diam berkeliaran di tubuhnya yang montok padat. Hihihi. Desem melengah heran, matanya mengawasi pada Ang Hoa Lobo yang berseri-seri ke arahnya, menakutkan, kalau Desem tidak pernah melihat wajahnya Kim Popo yang rusak dan bersenyum ke arahnya. Malah dibalik wajah yang rusak itu dari Ang Hoa Lobo, Desem seolah-olah menemui sifat-sifat genit dan berani. Kau menatap saja pada wajahku, memangnya wajahku kebagusan tegur Ang Hoa Lobo ketawa. Asal dulu kau melihat wajahku, pasti kau akan bertekuk lutut. Titik. Desem semakin heran hatinya. Pikirnya, apa wanita ini ada maunya terhadap dirinya, makanya telah mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya dikatakan oleh seorang wanita sopan. Kapan ia mengingat akan tubuhnya Ang Hoa Lobo yang serba padat? Tiba-tiba saja berdebaran hatinya dan ingin mengulangi rabaannya atas badan si nenek, meskipun sekarang sudah terhalang oleh pakaiannya. Desem adalah seorang licik dan licin, maka ia berkata, Adik, wajahmu tidak menjadi soal, adalah tubuhmu yang sangat mengiurkan. Ang Hoa Lobo ketawa cekikikan seperti juga anak perawan umur 16-17 tahun. Diam-diam si nenek merasa bangga mendengar pujan dari lelaki di depannya. Bergerak tubuhnya Ang Hoa Lobo ketikanya kekik ketawa, terutama bagian badannya yang padat, sehingga Desem berdiri bengong menyaksikannya. Orang Tolol, kau mau tampar Teng Goat Go atau mau gerayangin tubuhnya Tegur Ang Hoa Lobo ketika melihat Desem gam saja berdiri. Kau, kau berkata Desem terputus-putus. Ya, akulah Teng Goat Go sahut Ang Hoa Lobo bangga. Adik Goat, oh sungguh kebetulan, tiba-tiba saja Desem melompat menyergap Ang Hoa Lobo, pikirnya ia mau permainkan tubuh orang serba padat itu. Mana begitu gampang kata Ang Hoa Lobo, yang berkelit dari sergapan Desem. Desem ketawa nyengir, nampak sergapannya tidak membawa hasil. Adik Goat, kau permainkan kokomu seru Desem, kembali ia menyergap. Kali ini ia gunakan ilmunya Tong Paikong ialah tangannya bisa mengerat dan mengulur panjang, hingga Goat Go alias Ang Hoa Lobo ia kaget, ia gagal dalam berkelitnya. Tau-tau ia rasakan tubuhnya kena dipeluk oleh lengan kanannya Desem yang mengulur panjang, kemudian badannya terangkat melayang di bawah lari dan direbahkan di balik batu, di mana Ang Hoa Lobo tadi duduk termenung. Entah sejak kapan baju bagian atasnya jadi terbuka, Ang Hoa Lobo lihat kedua buah dadanya terpentang. Nenek kembang merah tubuhnya menggeliat-geliat menahan bergelorannya sang napsu, kapan ia rasakan buah dadanya yang kiri diremas dan yang sekalian dihisap oleh Desem. Koko, kau mau apakan? Aku tanya Ang Hoa Lobo dengan suara gemetar sambil tangannya mengelus-elus kepalanya Desem yang nempel di dadanya. Cuaca sementara itu telah mulai remang-remang gelap. Suara napas Desem yang memburu terbawa keluar dari balik batu oleh tiupan seng angin sepoi-sepoi. Koko, kau benar-benar hebat titik terdengar suara Ang Hoa Lobo perlahan. Menyusul terdengar suara mendengu saling susul seperti kecapaan. Apa yang dilakukan oleh kedua insan itu di balik batu hanya angin sepoi-sepoi saja yang berlalu lalang yang mengetahuinya dan seng batu yang gagu. Sampai cuaca sudah gelap, barulah Desem dan Ang Hoa Lobo pada keluar dari balik batu sambil merapikan pakaiannya masing-masing. Mereka kemudian duduk berendeng di atas batu besar itu. Koko, kau bawa ransum kering tiba-tiba Ang Hoa Lobo menanya. Aku sangat lapar. Ada, ada, sahut Desem. Seraya merogoh sakunya dan dikeluarkannya beberapa potong kue kering lalu diberikan kepada si nenek kembang merah. Dengan lahap Ang Hoa Lobo makan kue itu. Nanti aku ambilkan airnya, berkata Desem, seraya merosot turun dari batu dan pergi ke tepi kali. Dengan menggunakan daun yang lebar, ia menyendok air sungai dan dibawanya pada Ang Hoa Lobo untuk si nenek kembang merah minum. Desem sendiri sudah menggayam kue untuk menangsel perutnya yang juga lapar. Tidak jadi kegelapan dua manusia itu berada di daerah pegunungan yang sepi, karena waktu itu tanggal 12 dan Seng Rembulan cukup terang, menerangi mereka yang sedang menangsel perutnya yang lapar. Adik Goat, aku tidak kira kau bisa main. Tiba-tiba Desem berkata ketawa. Kau kira aku sudah loyo? Hektometer. Asal kuat kau melayaninya, Ang Hoa Lobo bersenyum. Keduanya tertawa gembira, dan sejak itulah Desem menggantikan tugasnya Siau Culeng, yang sudah Ang Hoa Lobo lupakan sejak malam itu mendapat hiburan dari Desem yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Desem lebih kuat dan lebih agresif, maka si nenek kembang merah suka padanya dan cepat melupakan Siau Culeng. Untuk sementara mereka tinggal dalam sebuah goa, sebelum mendapat tempat yang baik untuk tempat meneduh. Desem mengajak Ang Hoa Lobo berkelana, namun si nenek kembang merah tidak menyetujuinya, anlah apa sebabnya? Koko, kita belum lama berkumpul, maka sebaiknya kita berkumpul puas-puas dulu, baru kita pikir lagi kemana kita harus pergi berkata Ang Hoa Lobo ketawa. Desem mengerti maksud pacarnya. Ia menyahut, untuk beberapa hari kita sudah berkumpul, apa masih belum puas? Dalam perjalanan juga kita tidak akan hentikan kewajiban kita, bukan? Oh, di sini dan di luaran lain, sahut Ang Hoa Lobo genit. Di sini tidak ada gangguan, hatiku tentera melayani kau sembarang waktu, siang atau malam. Tanda petik. Ang Hoa Lobo berkata seraya merangkul Desem, tangannya nyelonong dan bakal main bagian yang memanibulkan nafsu, Desem tergerak hatinya, tangannya juga tidak tinggal diam dan membukai pakaian Ang Hoa Lobo, sehingga si nenek kembang merah cekikikan ketawa lantaran merasa geli. Sehingga beberapa bagian tubuhnya kena disentuh tangan nakal Desem, tengah hari bolong juga tidak menjadi ukuran untuk dua insan itu melampiaskan kesenangannya. Untuk membuat Desem tidak mensiasiakan dirinya, maka Ang Hoa Sobo pada suatu hari telah menotok Desem hingga tidak bisa bergerak, hanya mulutnya yang masih bicara. Adik Goat, kenapa kau menotok aku? Tanya Desem heran. Sudah tentu ada maksudnya, sahut Tang Hoa Lobo ketawa. Kau bermaksud apa? Tanya Desem kepingin tahu. Sederhana saja, sahut Tang Hoa Lobo. Kau sudah ganggu diriku, aku khawatir kau meninggalkan aku yang berwajah jelek maka sekarang aku mau bikin wajahmu juga jelek seperti siau culeng tempoh hari. Hihihi. Tergetar hatinya Desem. Marah sekali ia, mendapat tahu wajahnya bakal dirusak oleh Ang Hoa Lobo. Ia tidak mengirasi nenek ada demikian kejam, kalau tidak, siang-siang ia sudah lari meninggalkannya. Jangan kau gusar, manis titik kata Ang Hoa Lobo tenang, seraya menyeka mukanya Desem dengan kain yang sudah dicelup racun. Desem meramkan matanya. Ia tidak merasakan apa-apa hanya dingin saja, tapi akibat sekaan dengan kain yang sudah dicelup racun itu hebat sekali, sebab wajahnya Desem yang tampan telah berubah menjadi keriputua dan hitam hangus seperti terbakar. Setelah mana, seraya terkekeh-kekeh ketawa Ang Hoa Lobo mengambil cermin dan dihadapkan kepada Desem, bukan main kagetnya si orang Shidr, sebab wajahnya sekarang sudah salin rupa menakutkan. Kau suguh kejam, adik Goat Desem mengeluh. Aku bukannya kejam, sahut Tang Hoa Lobo kontan. Aku berbuat begini untuk mencegah kita jangan sampai bercerai seumur hidup. Aku mencintaimu, Koko, maka kau jangan salah paham aku berbuat demikian. Kalau kau dalam wajah aslimu, bagaimana sedih dan hancur hatiku, manakalakah sudah bosan dan meninggalkan diriku. Sekarang, dengan wajah yang serupa ini, aku tidak khawatir kau akan mensiasiakan diriku. Desem menghela nafas. Ia tidak bisa kata apa-apa, sebab kenyataannya wajahnya sekarang sudah tak dapat diobati lagi. Ia tahu Teng Goat Go ada puterinya jago racun dari Hoa Im, yang tidak mudah ia permainkan. Satu-satunya hiburan baginya, setelah wanita itu memang benar-benar mencintai pada dirinya, makanya sudah berlaku kejam agar ia tidak ditinggal pergi olehnya. Dengan wajah yang berubah demikian jelek, tidak ada muka ia untuk bergaul dengan kawan-kawannya pula, apalagi dengan golongan wanita, maka selanjutnya ia menjadi budaknya Ang Hoa Lobo seperti telah terjadi dengan Siau Culeng, si Iblis Alis Buntung. Bapenam. Bwee Hyang. Kita kembali kepada jago betina kita yang telah pingsan karena mengendus obat bius. Ia dalam keadaan terikat badannya dengan tiang, bajunya bagian dada dan perutnya disobek terbuka oleh ginengkam siansui, hingga kulitnya si Nona yang putih mulus terlihat nyata. Apa ini pembalasan dari si elang perak yang rambut kepalanya dipapas gundul oleh si Nona atau memang suatu tekanan untuk si Nona menurut dijadikan menantunya, menjadi istrinya Kim Leong, anaknya yang nomor dua. Bwee Hyang dalam pingsan sudah tidak ingat apa-apa pula, kalau ada orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh atas dirinya, ketika itu ada sangat gampang sebab si Nona dalam keadaan tidak berdaya. Berapa lama si Nona jatuh pingsan oleh pengaruhnya obat bius, tahu-tahu ketika ia siuman kembali, ia dapatkan dirinya bukan di dalam ruangan yang seram, hanya di bawah sebuah pohon yang rindang di antara tegalan yang terbentang luas. Ia dapatkan dirinya tidak terikat dengan tiang, tapi sudah bebas, bebas bergerak dan ia jadi jengah sendirinya nampak keadaan dirinya saat itu. Pakainya sudah robek di sana-sini, memalukan sekali. Hatinya sangat gemas kepada si Elang Perak dan suaminya. Awas, akan ku lakukan pembalasan untuk hinaan ini ia berkata sendirian. Tapi, segera ia menjadi heran, karena kenapa dirinya ada di situ sebalik dari berada dalam ruangan tahanan yang menyeramkan itu? Siapakah yang telah membebaskan dirinya? Siapa yang telah menolongnya? Sungguh ia harus mengaturkan terima kasih kepada penolongnya itu, yang begitu berani berkorban merebut ia dari tangannya orang-orang ganas seperti Tan Pangcu dan istrinya. Waktu itu adalah pagi-pagi. Matahari pagi baru saja mengunjukkan dirinya. Malu ia dengan pakaian demikian pulang ke markas Ngo Tokau. Makin dipikir makin gemas ia kepada ketua dari Ceng Liong Pang yang telah menghina kepadanya. Matanya tiba-tiba tertumbuk pada satu bungkusan, di atas mana ada pedangnya yang menjadi kesayangannya. Ia heran, lalu ia mendekati bungkusan. Itu, ketika dikat isinya ternyata ada seperangkat baju wanita. Seraya memegang baju dari bungkusan tadi. Weeh yang tertegun. Pikirannya melayang-layang. Ia menanya pada dirinya sendiri, siapakah orang yang menolong diriku? Demikian baik orang itu, bukan saja menyediakan pakaian untuk aku tukaran, tapi juga pedangku tidak lupa dibawakan sekali. Ketika ia membeber baju baru itu tiba-tiba jatuh secara kertas cepat. Weeh yang memungutnya dan dibaca isinya yang berbunyi. Adik yang sungguh malu aku tak kalah. mengetahui kau mendapat perlakuan yang tidak enak dari ayah dan ibuku. Dengan melupakan bahwa perbuatanku membuat ayah dan ibu gusar aku sudah bawa kau kemari. Terimalah pakaian untuk tukaran dan pedangmu juga aku sekalian kembalikan. Dengan memandang pada mukaku, aku harap kau tidak menarik panjang urusan ini dan sukalah kau memaafkan atas perbuatan ibu dan ayahku yang keliru itu, untuk mana aku sangat berterima kasih sekali kepadamu. Aku sendiri sekarang sudah tidak ada di markas, aku pergi merantau untuk mencari guru yang pandai, agar ilmu silatku tidak mentah matang. Semoga pada lain kesempatan kita berjodoh bertemu muka kembali. Sekali lagi, untuk kesalahan ayah dan ibuku, aku mohon kasuka memberi ampun, adik yang komatan Kim Leong. Oh, ia yang menolong aku, menggumam si gadis, tak kalah ia habis membaca surat. Wajah Kim Leong yang cakep seketika itu telah berbayang di depan matanya. Si gadis menghela nafas, setelah merenung beberapa saat. Engko Leong ada pemuda cakep dan sopan santun kelakuannya, aku suka padanya sayang sudah terlambat, hatiku sudah dimiliki adik En. Kasihan ia, ia pergi mengembara untuk mencari guru, semoga ia berhasil dan menjadikan dirinya seorang jago nomor satu dalam kalangan rimba persilatan, demikian Bwee Hyang berkata sendirian. Setelah itu cepat ia bertukar pakaian. Rupanya itu adalah pakaian ibu atau ensonya Kim Leong, sebab pas sekali dipakai Bwee Hyang, hingga diam-diam ia tersenyum geli setelah bertukar pakaian baru. Kemudian ia jumput pedangnya dan dicantolkan di pinggangnya, sedang pakaiannya yang sudah sobek-sobek itu sayang ia buang dan dibungkusnya rapih untuk dibawa pulang. Sebentar lagi tampak ia sudah berlalu dari tempat itu. Dengan menanya-nanya kepada Tani, cepat ia menemukan jalan untuk pulang ke markas Ngo Tokau, di mana kedatangannya disambut dengan hati lega oleh Tong Hang Kau Choo dan ibunya, karena mereka telah kehilangan si Nona. Ketika Bwee Hyang ditanyakan ia sudah pergi kemana, tidak bilang dulu kepada Seng Ibu, Bwee Hyang hanya ketawa. Ia tidak memberitahukan apa yang sudah terjadi semalam dalam markas Cheng Leong Pang. Ia masuk ke kamarnya, setelah itu ia keluar lagi menemani ibunya duduk Kong Kau. Anakku, aku harap kau tetap tinggai bersama ibu di sini, berkata Seng Ibu tiba-tiba. Ayahmu sudah berdamai denganku, kau bakal diangkat menjadi seninkoh, puteri ketua dari perkumpulan kita. Aku harap kau tidak menolak, sebab dengan adanya kau di sini, kami tidak takut-takut pula dengan segala rongrongan, sebab ada kau yang dapat mengusirnya. Bukankah baik demikian, Anah Hyang? Bwee Hyang tidak menyaut. Ia hanya bersenyum, hingga Seng Ibu mendesak, Anakku, suka terima bukan? Ibu, sahut Seng anak. Aku bukannya menolak, namun, aku sudah janji dengan adik In, untuk membuat kunjungan kelembahnya. Kami masih ada urusan yang belum diselesaikan, maka hatiku selamanya tidak tenteram. Urusan apa yang harus diselesaikan, anak Hyang itu urusan besar, Ibu. Seperti pernah ku katakan pada, Ibu, permusuhan dendam Sucuan Semset adalah urusan yang sangat penting, aku dengan adik In dan lain-lainnya harus menyatroni sarangnya untuk menuntut balas. Aku harus dengan tangan sendiri membunuh mereka, barulah aku merasa puas. Terbelalak matanya Ceng Hoa Seng Ibu, mendengar kata-kata anaknya. Jadi kalau kau belum membalas Sucuan Semset, hatimu masih belum tenang tanya Ceng Ibu dengan penuh khawatir. Dwee Hyang tersenyum getir. Memang, kalau urusan itu aku sudah dapat selesaikan barulah hatiku merasa tenteram, Ibu. Ceng Ibu mengjelenggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak Hyang, menurut pikiran Ibumu, lebih baik kau batalkan niatmu yang bukan-bukan itu. Ibumu tidak setuju kau pergi ke sana untuk mengantarkan jiwa, kau diam saja di sini dengan tenteram dan bahagia, sebaliknya pergi ke sana mencari bahaya. Dwee Hyang tundukan kepala, tidak berkata apa-apa. Bagaimana, apa pikiran Ibu tidak benar tanya Seng? Ibu, sebaiknya dalam soal Sucuan Semset Ibu tidak banyak campur, itu adalah urusan anak pribadi, menyahut Seng anak dengan gagah. Urusan Ngo Tokau, apabila mendapat kesusahan, asal anak masih bernapas pasti anak akan datang menolongnya. Adik In juga sudah tentu tidak akan tinggal diam. Putus asas Seng Ibu untuk membujuk anaknya tinggal terus di markas Ngo Tokau dan menjadi sengkoh. Dalam pergaulan yang singkat, Cheng Ho atau adat anaknya yang keras hati maka ia pun pikir tidak perlu membujuknya lagi. Sejak itu, dua hari kemudian Bui E Hyang telah menghilang. Ia hanya meninggalkan sepotong surat kepada ibunya bahwa ia pergi ke lembah Tong Hong Gye untuk mencari adik Innya harap Seng Ibu tidak memikirkannya. Sekali waktu, mana kala ada kesempatan pasti ia akan berkunjung ke Ngo Tokau bersama adik Innya. Tong Hong Kin yang diberitahukan suratnya Seng anak, juga tidak bisa kata apa-apa. Anak Hyang keras adatnya, ia menghela nafas. Bagaimana juga kita bujuk tak akan berhasil, katanya. Biarlah kita sebagai orang tua mendoakan akan keselamatannya. Mari kita ikuti perjalanannya Bui E Hyang. Sebagai gadis cantik dengan membawa bawa pedang, memang juga dirinya Bui E Hyang ada menarik perhatian orang yang berlalu lalang. Tapi orang anggap ia ada satu lihiap, pendekar wanita, maka orang tidak usil akan dirinya. Namun tidak demikian dengan metu alap-palap dari kalangan Bangor, melihat Bui E Hyang cantik jelita itu, tidak melewatkan kesempatan untuk menggodai si jago bertina. Bui E Hyang sebenarnya sangat mendongkol hatinya oleh gangguan orang-orang demikian, tapi ia berlagak pilon, ia tidak mau mencari gara-gara oleh urusan sepele, kuatir perjalanannya menjadi tertunda. Tapi, dasar nasibnya Bui E Hyang rupanya dalam setiap perjalanannya mesti menemui pengalaman, maka ia tak dapat menghindarkan bentrokau dengan orang. Orang dari pengetek liang, jagoan dari kampung Pek, kecun. Itulah pada waktu ia benda melangkah masuk ke dalam warung makanan, ia dengar teriakan dari seorang perempuan yang minta tolong. Bui E Hyang tidak jadi masuk ke warung itu dan lalu pasang kuping dari jurusan mana teriakan minta tolong itu keluar. Ia putar tubuhnya lari ke tempat dari mana teriakan terdengar, di sana ia lihat ada seorang wanita muda tengah diseret oleh beberapa orang laki-laki, malah ada yang menyambuki, hingga wanita itu berteriak-teriak minta tolong. Meskipun ada banyak orang yang melihat kejadian kejam itu, tidak ada orang yang berani ulur kesetangannya menolong wanita tadi yang berteriak-teriak. Di belakang perempuan itu ada digiring dua orang tua, rupanya mereka sepasang suami istri yang perempuan kelihatan sudah sukar bertindak, tapi dipaksa oleh orang-orang yang mengiringnya. Malah dengan kejam perempuan tua itu juga berkenalan dengan cambukan. Kalian begini kejam seru wanita tua itu. Apa memangnya dalam kampung ini tidak ada keadilan? Biarlah kalian nanti mendapat hukuman untuk kekejaman ini. Aduh! Kejam, kejam tanda seru. Orang tua itu menangis, kena dicambuk mukanya, hingga mengeluarkan darah dari bekas cambukan tadi. Kalian jangan menganiaya ibuku wanita muda yang diseret tadi berkata dengan putus asa. Lepaskan ibu dan ayahku, biar aku yang menanggung sendiri nasib celaka ini, aku tidak takut dihadapkan kepada pengjia, paling-paling aku juga dicambuk mampus kalau aku tidak turuti kemauannya. Wanita muda itu menangis menggerung-gerung sedih. Dalam keadaan demikian ia diseret terus, hingga tak dapat ia merontak-rontak untuk meloloskan diri dari seretannya orang-orang itu yang dilakukan dengan kasar sekali. Jia telah perlakukan kau baik-baik, kenapa kau menolak kemauan Jia? Hektometer, siapa yang berani menentang Jia? Rasakan akibat keangkuhanmu. Maka, baik-baiklah kau ikut kami menghadap Jia, di sana kau boleh minta ampun dengan menyerahkan dirimu, pasti Jia mempunyai pertimbangan untuk membebaskan ibu dan ayahmu membujuk salah satu orang yang mengiring wanita itu, rupanya yang menjadi kepalanya. Weeh yang dapat dengar semua pembicaraan mereka. Ia mengerti bahwa perbuatan itu dilakukan oleh orang-orangnya, orang yang berpengaruh dalam kampung itu, melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada pihak yang lemah. Hal demikian memang sering terjadi, orang-orang takut campur tangan karena takut oleh pengaruhnya si orang jagoan. Menghadapi soal yang ganjil itu, tidak bisa tidak weeh yang campur tangan. Maka, begitu rombongan orang-orang itu lewat di depannya, segera ia menghadang. Ia berkata, Tuan, Tuan, harap berhenti sebentar. Aku ingin bicara dengan kepala rombongan. Orang-orang jahat itu kaget nampak tiba-tiba saja ada satu gadis menghadang, hingga mereka berhenti. Ketika dilihat bahwa diri si gadis itu tidak ada apa-apanya yang dibuat seram, maka mereka jadi berani dengan mengandalkan jumlah banyak. Tampak ada seorang maju ke depan. Aku pengtiong, orangnya pengjia, kau mau omong apa mencegah perjalanan kami bentaknya nyaring. Weeh yang bersenyum manis, senyuman yang membuat orang-orangnya pengjia terbelalak saking menggiurkan rupanya. Aku menghadang bukanya apa-apa, aku mau minta to'a ko suka melepaskan wanita itu bersama kedua orang tuanya, sahut Weeh yang kemudian dengan tenang. Gersaja tiba-tiba orang ketawa, mentertawakan Weeh yang, Anak manis, kau jangan mengganggu perjalanan kami, berkata pengtiong seraya ketawa cengar-cengir seperti monyet kena terasi. Lekas kau enyah dari sini, sebentar kalau dilihat jia aku tidak tanggung akan nasibmu. Memangnya pengjia kenapa kalau melihat aku tanya Weeh yang. Eh, HM pengtiong berdehem, sambil matanya menatap wajah si nona. Kau begini cantik mana jia mau lepaskan. Kau dari mana sih datangnya? Weeh yang tidak gusar dengan kata-kata pengtiong, malah ia bersenyum. Justeru aku mau melihat jia, ia ada di mana sekarang kata si nona serius. Pengtiong melengak mendengar perkataan si nona. Biasanya, wanita mendengar namanya saja pengjia sudah ketakutan, ini sebaliknya malah mau mencari jia, benar ada di luar dugaan mereka yang menjadi bergundalnya. Nona, kalau kau tidak mau dapat susah, aku nasihatkan lekas kau pergi dari sini, kalau tidak, jangan sesalkan aku akan tangkap kau untuk dipersembah kau kepada majikanku. Pasti ia senang melihat wajahmu yang sangat cantik. Manusia hina bentak Weeh yang, mulai sengit ia mendengar kata-kata pengtiong. Apa kau kira nonamu dapat disamakan dengan lainnya? Kau lihat, kalau kalian tidak melepaskan itu nona, sambil menunjuk pada wanita yang tengah menangis, dan ayah ibunya, jangan sesalkan nonamu akan memberi hajaran pada kalian. Wah, galak benar seru salah satu orangnya pengjia, sementara itu ketawa ramai telah terdengar riuh. Mereka mentertawakan Weeh yang yang dianggap sudah sinting ingatannya hendak campur-campur urusannya pengjia. Weeh yang jadi kurang senang. Kalian mau lepaskan atau tidak mereka bertiga tegurnya bengis? Bukan saja mereka tidak dilepaskan, malah kau juga akan kami tangkap, seru pengtiong dengan tidak kurang bengisnya. Bagus kata Weeh yang menyusul tangannya di ulur mau mencekuk pengtiong. Bukan main gusarnya si kepala rombongan, seraya berkelitia memaki, Buddha Ahina. Dasar peruntunganmu bakal jadi permainannya jia, maka dengan tidak hujan tidak angin datang-datang mau campur perkara orang lain. Hehe, kau bisa main juga, ya jengek Weeh yang tak kala melihat pengtiong sudah bisa selamatkan dirinya. Lihat ini berbareng kepalan si nona berkelebat, dan kali ini tak dapat dikelit oleh pengtiong, sebab si orang si pengterpelanting kena di jotos telak dadanya dan muntahkan darah segar. Kawan-kawannya melihat pimpinannya dengan segebrakan sudah dijatuhkan oleh si nona matanya pada terbelalak keheranan. Manusia-manusia tolol bentak pengtiong. Untuk apa jia piara kalian, kalau tidak mau membelah kehormatannya jia? Lekas serbu dan tangkap budak liar itu. Enak saja kau bicara, apa kiranya mudah menangkap nonamu? Hektometer. Siapa tidak tahu diri, boleh maju tentang Weeh yang, tenang-tenang saja jago betina kita. Orang-orang itu seperti baru sadar akan tugasnya, maka mereka lantas mengurung Weeh yang, meskipun dengan takut-takut kelihatannya. Si nona tabu mereka keder, maka ia lalu menggertak, satu demi satu aku akan bikin kalian muntah darah seperti pengtiong itu. Si nona seraya menunjuk pada pengtiong yang masih mendeprok di tanah dengan mulutnya berlumuran darah. Kentut teriak pengtiong. Lekas serbu, jangan kasih lolos budak liar itu. Siapa yang bisa tangkap, akan mendapat hadiah dari Jia. Mendengar disebutnya hadiah, membuat mereka jadi bersemangat. Weeh yang tenang-tenang saja, ketika mereka beringas hendak menangkapnya. Begitu mereka menyergap dengan berbareng, begitu juga tubuhnya Weeh yang berputar dan segera terdengar dua-tiga orang rubuh menjerit kesakitan dan muntah darah. Yang lain-lainnya menjadi takut melihat kekosenannya Weeh yang lepas mereka. Kalau tidak, rasakan tanganku yang keras bentak Weeh yang seraya mengacungkan kepalanya. Tinju itu putih mungil, tapi dirasakan sebagai palu godam dari ratusan kati memukul dada, hingga mereka yang jadi korban pada ketakutan. Mereka mendeprok terus, pura-pura sudah tidak berdaya oleh pukulannya Weeh yang tadi. Masih ada dua-dua orang yang berlaku nekat dan menyergap Weeh yang, namun, dengan satu kelitan manis Weeh yang menghilang dan tahu-tahu mereka pada menjerit dan jatuh terkulai kena tinjunya jago kita. Hehe tertawa Weeh yang, ketika melihat korban-korbannya pada merintih kesakitan. Sedang yang lain-lainnya sudah pada lari meninggalkan orang-orang tawanannya. Weeh yang lalu maaf hampiri pada wanita muda tadi dan menanyakan duduknya perkara. Kiranya wanita itu sudah mempunyai suami yang tengah mencari pekerjaan di kota. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang sudah lanjut usianya, mereka yang ditawan bersamanya. Pada suatu hari ada lewat pengtek liang, yang dikenal dengan nama Pengjia, majikan kedua, di depan rumahnya dan kebetulan Pengjia melihat padanya sambil bersenyum. Wanita itu mengira Pengjia ada kenalan suaminya, maka ia juga bersenyum. Lantaran senyuman ini telah menerbitkan malapetaka, segera itu waktu Pengjia telah masuk ke dalam rumahnya dan mengajak sinyonya muda mengobrol. Wanita itu, yang mengaku bernama Suatlan, memang berparas cukup cantik dan menarik hatinya Pengjia. Ketika mengetahui bahwa Pengjia bukan apa-apa suaminya, Suatlan sadar bahwa ia telah mengundang masuk Serigala ke dalam rumahnya. Ia memang sudah dengar bahwa Pengjia itu seorang paling suka permainkan anak bini orang dan bukan sedikit yang telah menjadi korbannya, tanpa ada campur tangan dari pihak pembesar yang bertugas dalam. Kampung itu, rupanya sudah kena disuap oleh Pengjia yang terkenal hartawan dalam kampungnya. Ketika Pengjia mengajak mengobrol terus, Suatlan menjadi ketakutan, sebab orang sipeng itu bukan saja mulutnya yang nyerocos tapi juga tangannya nakal mencubit lengan, pipi dan malah berani menolong orang punya buah dada. Pengjia, Suatlan kata, ketika melihat gelagat jelek. Harapkah suka batasi tanganmu yang nakal, kalau kelihatan orang, bukankah menjadi malu? Malu apa, asalkah suka melayani, Pengjia tidak takut malu jawabnya ketawa. Suatlan sebenarnya tidak selayaknya menemani orang laki-laki asing duduk mengobrol, apalagi suaminya sedang tidak ada di rumah. Ketelanjur Pengjia menerobos masuk dan minta ia duduk pasang ngomong, katanya ada urusan penting yang hendak ditanyakan, maka Suatlan kepaksa melayani bicara. Ia tidak mengira kalau Pengjia itu sangat ceriwis dan tangannya nakal, hingga ia jadi ketakutan. Pengjia, tidak baik aku menemani lama-lama kau bicara, maka aku permisi masuk ke dalam saja, kata Suatlan dengan suara halus. Pikirnya, dengan suara halus itu ia dapat mengusir Pengjia, tapi, dugaannya meleset. Begitu sinyonya muda bangkit dari duduknya Pengjia membarengi berbangkit dan dengan tiba-tiba saja sudah merangkul dirinya, hingga Suatlan menjadi gelabakan. Pengjia ingat aku bukan istrimu, ah aku takut nanti orang lihat suamiku pulang pasti aku akan dipukuli. Pengjia, kau jangan begini Suatlian berontak, untuk melolokan diri dari pelukan Pengjia. Tapi Suatlan sukar melepaskan dirinya dari cengkeramannya orang yang sudah kalap, malah pelukannya Pengjia dirasakan makin erat. Panas dirasakan kedua pipinya ketika merasa kedua belah pipinya diciumi Pengjia. Suatlan menangis, ketika dalam keadaan tidak berdaya ia hendak direbahkan di dipan. Untung tiba-tiba pintu terbuka, ayah dan ibunya datang masuk dan mengusir Pengjia. Gagal Pengjia mempermainkan si cantik Suatlan. Ia lepaskan pelukannya, seketika itu Suatlan melejit bangun dan berdiri di belakang ibu dan ayahnya sambil menangis keras karena dirinya dihinakan orang. Pengjia marah diusir oleh kedua orang tua itu. Ia menghampiri dan mengirim pukulan kepada ayah ya Suatlan namun, pukulannya mengenakan angin, dikelit oleh orang tua itu. Kau berani banyak lagak di rumah orang bentah ayah Suatlan bengis. Menyusul tangannya yang kuat memcekuk belakang lehernya Pengjia, dengan saka tenteng ia dibawa keluar dan dilemparkan hingga si orang si pengbergulingan. Kesakitan juga Pengjia karena lemparan tadi. Hatinya panas, ia berteriak, manusia dekat mampus. Lihat pembalasan Pengjia. Ayahnya Suatlan gemas. Ia keluar dan hendak memberi hajaran pula kepada orang ceriwis itu. Namun Pengjia sudah siang-siang lari dari situ. Pada keesokan harinya dengan dipimpin oleh Pengtiong, rumahnya Suatlan disatroni. Ayahnya yang kepandainya tidak seberapa, dikeroyok oleh banyak begundalnya Pengjia dan akhirnya telah menyerah. Bersama dengan istrinya orang tua yang usianya sudah lanjut itu digiring oleh orang-orangnya Pengjia. Sementara Suatlan secara kasar telah digelandang juga. Belakangan dia mogok di jalan, maka terpaksa ia diseret oleh orang-orangnya Pengjia, sehingga si nona berkau-kau minta tolong dan didengar oleh Bwee Hyang. Setelah mendengar duduknya perkara, Bwee Hyang manggut-manggut. Memang orang ada yang suka sewenang-wenang kepada orang yang tidak punya uang, apalagi kalau orang itu setan para selok, makin jahat dalam segala perbuatannya, berkata Bwee Hyang kepada Suatlan. Sambil menepas air matanya Suatlan menyahut, Adik, semestinya kau jangan turut campur dalam urusanku ini sebab akibatnya sangat hebat. Pengjia bukan hanya punya orang-orang seperti yang dipimpin Peng Tiong saja, tapi juga ada memelihara jagoan-jagoan tukang pukul yang kepandaian silatnya tinggi. Adik, aku khawatir akan keselamatanmu, maka pergilah kau lari Suatlan menyuruh si nona lari meninggalkan mereka. Hehehe Bwee Hyang ketawa-tawar. Urusan sudah di tanganku, mana bisa begitu mudah aku meninggalkannya. Lihat saja, encilan, apa yang pengjia bisa bikin terhadap aku. Mari sekarang kita pulang. Bwee Hyang mengajak sinyonya muda. Suatlan ajak kedua orang tuanya pulang, tapi ibunya ternyata sudah habis tenaganya, dan ayahnya masih dapat jalan. Adik, kata Suatlan. Ibuku tidak bisa jalan, biarlah kita mengasuh dahulu sebentar. Kapan tenaganya sudah pulih baru kita pulang. Mana bisa begitu, mari aku gendong ibumu sahut Bwee Hyang. Ia berkata sambil menghampiri nyonya tua itu, yang lantas menggendongnya. Suatlan sangat berterima kasih kepada Bwee Hyang, yang bukan saja menolong mengusir orang-orang jahat, sebaliknya sudah menggendong ibunya pulang. Dalam perjalanan pulang tampak kedua wanita itu omong-omong banyak, Bwee Hyang dan Suatlan dengan sedikit tempo saja menjadi kenalan baik. Sampai di rumahnya, Suatlan repot menyediakan barang hidangan untuk Bwee Hyang, yang sudah lapar dari setadian jago. Betina kita tidak malu-malu menyikat makanan dalam rumahnya. Suatlan apalagi nyonya rumah Saban. Saban menyuruh ia makan banyak. Suatlan sendiri hanya makan sedikit. Rupanya hatinya sangat ruwet dan memikirkan apa yang akan terjadi sebentar. Enci Suatlan, hayo ikut makan banyak, berkata Bwee Hyang. Jangan kau pikirkan urusan pengjia, kalau mereka datang kemari akan kukasih hajaran kepada mereka. Malah pengjia sendiri akan kuketemukan dan ancam ia hentikan perbuatan-perbuatannya yang tidak senonoh itu. Suatlan hanya anggukan kepalanya. Dalam hatinya ia berkata, apakah kau tidak terlalu sombong membuka mulut besar sekarang? Hektometer. Sungguh sayang sekali kalau kau sebentar jatuh dalam tangannya pengjia. Suatlan merasa sayang kalau sampai Bwee Hyang sebentar akan jatuh di tangannya si orang Shippeng, ini sebab ia tidak tahu kepandainya Bwee Hyang sampai di mana. Ketika Suatlan sedang temani Bwee Hyang, setelah ia mengobati luka ayah dan ibunya, tiba-tiba pintunya digedor dari luar. Kasar benar gedoran itu, kau bukalah Enci Lan berkata Bwee Hyang tenang. Suatlan sebenarnya ragu-ragu untuk membukanya akan tetapi, kalau dibiarkan rumahnya bisa roboh oleh gedoran yang dasyat itu, maka mau tidak mau ia telah membukai pintu dan sebentar saja sudah menerobos masuk 4-5 orang yang berperawakan tinggi besar dan wajahnya semuanya bengis menakutkan. Mana itu wanita liar tanya salah satu di antaranya dengan suara keras seperti lonceng ditabuh, hingga Suatlan menggigil badannya. Kau jangan takut Enci Lan menghibur Bwee Hyang. Lalu ia bangkit dari duduknya, menghadapi orang yang menanya tadi. Ia kata, kau cari siapa, sahabat? Orang itu memandang Bwee Hyang, dalam hatinya lantas menduga bahwa wanita liar yang ia sebutkan tadi, adalah wanita yang berdiri di hadapannya. Maka ia kata, Nona, kau yang bikin huru-hara barusan. Itu bukannya huru-hara aku hanya menolongi Enciku dari cengkeraman orang jahat, jawab Bwee Hyang ketawa. Nona, kau benar-benar telah makan yalinya harimau, begitu berani membentur pengjia yang sudah terkenal banyak anak buahnya. Aku nasihatkan kau jangan campur urusan dalam rumah ini, manakalai aku tidak menurut, tahu sendiri akibatnya. Bwee Hyang ketawa ngikik, hingga orang itu keheranan. Kau ketawakan apa? Nona tanyanya kepingin tahu. Aku ketawakan kalian, sudah merendahkan diri. Menjadi anak buahnya orang jahat sahut Bwee Hyang tegas hingga lima orang yang barusan masuk pada melengak heran. Kau berani menyindir kata orang tadi. Aku Kim Se Tio Chiang, kepala dari semua orang-orangnya pengjia adalah satu laki-laki, tak takuti siapa juga. Siapa kata kau takuti orang yang aku ketawakan kau tolol telah menjadi begundalnya segala hartawan kampungan jahat sahut Bwee Hyang ketawa ngikik. Kim Se Tio Chiang, si singa emas, marah bukan mainlah membentak? Budak liar, kalau tidak aku beku kau, memang juga kau tak tahu kelihayanku. Seiring dengan kata-katanya, tangannya diulur cepat sekali hendak mencekuk batang leher orang, tapi Bwee Hyang lebih gesit. Lengannya sudah kena dicekal si Nona. Singa emas, cobalah keluarkan kepandaian bunga ledek Bwee Hyang setelah mencekal keras lengan Kim Se Tio Chiang. Meskipun kecil dan halus jari-jarinya si Nona, tapi ketika mencekal lengan si singa emas seperti telah berubah menjadi jepitan besi kuatnya. Si singa emas rasakan ngilu di pencek lengannya, sampai perlu membasahi tubuhnya. Ia tidak mengira si Nona mempunyai tenaga lukang demikian dasyat. Meskipun ia coba berkali-kali, hasilnya nihil, lengannya tak dapat terlepas dari cekalannya Bwee Hyang yang seperti jepitan besi. Kau boleh unjuk kelihayanmu mengejek Bwee Hyang, ketika melihat si singa emas dahinya sudah penuh dengan keringat yang berketel-ketel. Jangan sombong bentaknya, berbareng kakinya bekerja menendang selangkangan si Nona yang sedang enak-enakan mencekal lengan si singa emas. Ia tidak menduga orang bakal menendang, hingga hampir saja Bwee Hyang celaka, kalau tidak cepat melepaskan cekalannya dan merangkapkan pahanya, untuk menerima tendangan lawan.